Gubernur Jawa Barat Jumat sore menyampaikan hasil penanganan pengendalian COVID-19 selama masa PSBB. Rituan Kamil menyampaikan saat ini sudah tidak ada lagi daerah di Jawa Barat yang berada di zona merah. Angka reproduksi COVID atau artinya itu sudah selama 14 hari ini rata-rata di angka 1, bahkan 2 hari terakhir di angka 0,97 kira-kira begitu. Nah ini menandakan kalau mengikuti standar dari WHO maka wilayah itu masuk kategori terkendali tentulah untuk sementara dan kita berharapkan ini permanen. Kita sudah membalikanankan pemudik balik dari Jawa Tengah belasan ribu kendaraan yang saya tahu dan juga membantu orang tidak kembali ke Jakarta. Pasien yang positif dirawat juga turun, PDP juga turun, ini adalah prestasi para dokter dan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang berhasil menekan pasien-pasien tidak perlu ke rumah sakit, sudah turun sekarang 30,2 persen yang dirawat di ruang isolasi. Di Jawa Barat hari ini 0 zona merah, kemudian 12 zona kuning dan alhamdulillah ada 15 zona biru.